Keceplosan ngomong Ngomong gak sengaja Lagi sholat subuh Abis bangun ruku Pinggangnya ngerentak Bangun sambil keceplosan Aduh Itu omongan yang keluar dari mulut Tanpa sengaja Kalau jumlahnya sedikit Kalau jumlahnya sedikit Maka sholatnya tidak batal Tapi dianjurkan suju sahwi Kalau gak sengaja gitu ya Nah gak sengaja itu Temannya sedikit Kalau banyak itu gak disebut Gak sengaja itu Kayak makan lagi puasa Yang kalau lupa kan Makan lupa kan gak patah Tapi itu kalau lupa makan Itu cocoknya sama yang makan sedikit Kalau makannya banyak Dia emang niat berarti ini Bukannya lupa Ngomong juga sama di dalam sholat Kalau keceplosan Cocok tuh gak sengaja dia Tapi kalau ngomongnya kebanyakan Begitu Aduh pinggang gua sakit lagi Waduh gua belum punya duit buat terapi lagi Nah itu kan kebanyakan tuh Panjang itu Itu batal sholatnya Tapi kalau cuma aduh doang Itu ada ulama namanya Syekh Mustafa Al-Bugo Syekh Mustafa Al-Bugo itu punya kitab Fikiman Haji Itu di dalam kitabnya dia bilang Maksimal Kata Atau huruf Maksimal huruf yang keluar Dari mulutnya untuk dikatakan Lupa atau tidak sengaja Yang dia gak batal Maksimal itu 6 huruf Nam huruf Nam huruf Wa